hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya akan share sedikit pengetahuan terkait pelaksanaan atau pengerjaan agen empat rancangan aktualisasi latsar dengan nilai-nilai yang berahlah nah deket kita ketahui bahwa peserta latsar akan menggunakan formulir satu rancangan aktualisasi dan disini ada isian-isian unit reja identifikasi isu-isu yang diangkat kemudian PC misi kegegasan pemecahan isu nah yang paling penting disini adalah isu yang diangkat isu yang diangkat ini adalah masalah-masalah yang kita dapat dari A kita bisa dapatkan masalah atau isu tersebut dari adanya Gap Gap antara harapan stakeholder ataupun peraturan yang sudah ada gimana idealnya dibandingkan dengan praktik yang ada di dalam kantor tersebut misalkan harusnya standarnya pelayanan itu dua hari tapi pada praktiknya tiga hari itu berarti masalah nah bagaimana caranya mengerumuskan isu tersebut atau masalah tersebut itu ada kalimat-kalimat yang disarankan contohnya kayak gini sementara nah ini nih membangun catatan untuk membangun komunikasi yang berantara peserta dan mentor rumpusan isu juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang positif jadi hindari bahasa-bahasa negatif gunakan bahasa positif seperti optimalisasi waktu penyelesaian contohnya yang tadi saya bilang misalkan harusnya dua hari ternyata tiga hari maka bisa diangkat kalimat dalam isunya adalah optimalisasi waktu penyelesaian laporan bla 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 gitu nah baru penjelasan dari pengangkatan isu tersebut itu kalian tuliskan di identifikasi isu tersebut contohnya saya misalkan contohnya tadi ya optimalisasi penyelesaian laporan laporan iku misalkan ya iku bulanan di unit A nah ini harus jelas unitnya ada lokusnya lokus itu tempat dimana melakukan isu tersebut di unit A dan fokusnya apa fokusnya adalah di laporan iku supaya lebih cepat jadi hal ini harus ada ya ada 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 lokus ada fokus nah kemudian identifikasi isunya adalah bukti atau fakta-fakta yang mendukung diangkatnya isu tersebut contohnya identifikasi isunya adalah menurut ini bisa berupa poin-poin seperti ini bisa juga dijabarkan dalam bentuk paragraf misalkan lebih enak kalau misalkan saya contohkan dalam bentuk paragraf dulu berdasar disini harus muncul nih udah kelihatan gapnya berdasar misalkan perkaban perkaban nomor sekian sekian-sekian tahun sekian-sekian tentang apa ya tentang iku misalkan pada pasal berapa disebutkan bahwa pelaporan iku unit paling lambat dilaporkan tanggal 5 bulan berikutnya bisa bahwa pelaporan iku unit paling lambat dilaporkan tanggal 5 bulan berikutnya dengan titik namun pada kenyataannya masih dijumpai keterlambatan dalam penyelesaian tersebut dalam penyelesaian tersebut nah disini di identifikasi di identifikasi isu disini itu harus tergambar bahwa ada standarnya atau ada idealnya ada idealnya dan ada kenyataannya jadi ketika penguji itu melihat akan terlihat ada game gitu disitu jadi di identifikasi isu itu penjelasan lebih detail daripada kalimat yang ada di isu yang diangkat ini gitu terus kalian coba beberkan fakta-fakta yang ada di kantor dan juga beberkan apa ya kondisi ideal yang harus dicapai kantor tersebut jadi semakin banyak semakin jelas gapnya itu akan semakin bagus akan semakin kuat dan akan semakin mendukung terkait isu yang diangkat kalian oke kemudian disini visi visi ini visi kantor kalian dan misi juga ada misi kantor kalian jadi kita harus paham kira-kira isu yang ini itu mendukung pencapaian visi yang mana atau mendukung misi yang mana kalau biasanya kan visi cuma satu ya biasanya di misinya nih di misinya harus mendukung isu yang diangkat ini mendukung misi yang mana nah itu misinya ditulis disini disini terus gagasan pencapaian isu adalah berupa rangkuman misalkan kalian caranya jadi contohnya gagasan pencapaian isunya adalah kayak rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang akan kamu jabarkan disini nanti tidak ada hal ini bisa dilakukan terakhir contohnya oke kita anggap ini selesai ya nah masuk ke kegiatan atau ke secara strategis kegiatan disini kalau menurut aturannya supaya kalian mendapat nilai yang maksimal maka disini nih kegiatan jumlah kegiatan minimal 5 minimal 5 jadi kegiatan yang ada disini di form 1 ini harus ada 5 kalau kalian mau nilainya maksimal ya harus ada 5 disini nah contohnya kegiatan pertama yang saya akan lakukan adalah hmm sorry optimalisasi penelitian ibu unit oke yang pertama adalah saya akan identifikasi saya akan meminta izin terlebih dahulu meminta izin kepada mentor terkait rencana apa ya rencana optimalisasi penyelesaian laporan nah di kegiatan ini contoh ya tahapan kegiatan yang satu misalnya satu saya akan membuat dulu membuat outline atau rencana besarnya rencana besar dalam dalam melakukan rancangan aktualisasi ini realisasi oke satu nya nih kita buat dulu nih jadi sebelum meminta izin kita harus buat dulu nomor 1.2 nya adalah setelah selesai baru kita menghadap menghadap mentor untuk untuk mengkonsultasikan rencana perbaikan yang sering rencana bisa dalam melakukan RA dalam kurung optimalisasi optimalisasi pembuatan laporan oke nah kedua rencana perbaikan rencana optimalisasi penelitian penelitian disini nanti kan mentor akan memberikan apa namanya memberikan koreksi-koreksi atau approval atau saran dan lain-lainnya nah maka di 1.3 nya adalah finalisasi tahapan kegiatan laporannya setiap kegiatan terdiri dari minimal 5 tahapan kegiatan dengan nilai berahlak yang berbeda berarti ini kan baru 4 nih ini 1.5 jadi 5 kita harus punya 5 tahapan kegiatan dari meminta izin ini yang ketiga setelah kita mendapatkan saran dari kantornya dari apa mentornya berarti kita harus melakukan perbaikan berarti revisi rencana RA oke nah nomor empatnya silahkan di cari apa nomor limanya silahkan di cari apa outputnya apa membuat outline rencana berarti kan disini draft 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 online draft rencana optimalisasi pembuatan laporan bentuknya kalian foto aja bentuknya nanti bisa jpeg lebih baik pdf jpeg pdf aja deh pdf aja ya pdf bisa tulis tangan bisa juga diketik lebih rapi diketik kemudian nah yang ini berarti apa menghadap mentor berarti bisa foto atau video bisa foto atau video ketika menghadap mentor nah nah ini revisi rencana kembali ini berarti draft final apa berarti ini rancangan final rancangan final RA optimalisasi pembuatan laporan oke nah ini tiga ya ini tiga dulu keterkaitan substansi mata pelatihan nah kalian bisa cek di agenda 2 dulu yang dulu bertemu dengan apa fasilitatornya terkait keterkaitan atau contoh-contoh perilaku yang ada di agenda 2 di bagian berahlah oke kita cek ya misalkan itu tadi apa kegiatannya di agenda satunya membuat outline rencana final laporan RA outputnya draft rencana oke kita cek di bagian mana ya nah ini apakah termasuk kalau dari berahlah ini kira-kira dia masuk kemana terkait membuat laporan membuat draft tempat atau rencana rancangan aktualisasi kira-kira yang mana memahami dan memilih kebutuhan masyarakat ramah tidak ya karena terkait kalau berantasi pelanan biasanya akan ada orang lain atau orang yang kedua yang akan kita layani kemudian akuntabu melaksanakan tugas dengan jujur cermat disiplin menggunakan keandam BMN tidak menyebabkan menyebabkan tiga meninggalkan kompetensi diri untuk menjawabkan tangan membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan A melaksanakan tugas dengan kualitas baik ini bisa jadi salah satu alasan untuk kalian mengambil nilai yang kompeten kita cek dulu ya harmonis harmonis juga biasanya sih apa terkait dengan pihak lain juga kemudian loyal ini adaptive kolaboratif nah kayaknya sih yang paling pas adalah kompeten berarti kalian tuliskan disini kompeten kenapa kompeten karena tadi disebut disini ciri-cirinya adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik jadi kita dalam melakukan atau membuat outline ini harus dengan kualitas terbaik kalau dulu kalau masih nilainya aneka itu masuknya ke komitmen karena ini sudah berubah ke berakhlak maka nampaknya yang paling dekat adalah ke nilai kompeten nah kalau menghadap mentor untuk mengkonsultasi recana optimalisasi kira-kira apa ini banyak banget ini dan bisa dipilih salah satu bisa harmonis bisa apa lagi bisa kolaboratif kita cek yuk kira-kira harmonis atau apa menarik setiap orang akunata belakangnya suka menolong orang lain membangun lewat kerja yang kondusif kalau akuntabel menggunakan terus kalau kolaboratif nah kayak kolaboratif karena apa kita memberikan kesempatan dan seharusnya emang kepada atasan itu kita harus selalu menanyakan apakah ini Bapak setuju atau apa itu memberikan kesempatan terus juga terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah jadi saya kita harapkan dengan konsultasi kepada mentor akan ada perbaikan-perbaikan berarti tadi apa nilainya kolaboratif ya kolaboratif nah terkaitan terkaitan kegiatan terhadap nilai organisasi yang ini kita skip dulu aja ini bisa terakhir setelah semuanya selesai nah seperti itu teman-teman yang terakhir revisi rencana RA rencangan oh iya kita lihat sebentar ya tadi ada syarat minimal lagi nah setiap kegiatan terdiri dari 5 tahapan kegiatan dengan nilai berahlak yang berbeda berarti kalau begitu kalau di sini kompeten di sini kolaboratif maka kompeten itu tidak 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 boleh ada lagi karena total nilai kan semuanya ada 7 ya mana tadi total nilainya kan semuanya ada 7 nih 1 2 3 4 5 6 7 sedangkan di sini kan di racaan aktualisasinya ada 5 kesempatan minimal 5 kesempatan otomatis kalau cuma 5 maka nilai kompeten sama kolaboratif tidak boleh muncul lagi tuh ngerti gak ya kan karena minimal kan peraturan dasarnya nih setiap kegiatan terdiri 5 dengan nilai berahlak yang berbeda ya berbeda berarti di sini tidak boleh lagi ada kompeten di sini tidak boleh lagi ada kolaboratif di sini juga di sini juga nah itulah seninya nanti akan kalian akan temukan kira-kira ini masuk kemana dan haruskah mengganti tahap pergiatan supaya apa supaya nilai-nilainya masuk semua gitu kelima-limanya masuk semua di sini lah seninya apa membuat ra karena ada syarat minimal yang harus kita penuhi yang ini nih oke setiap nilai berahlak harus muncul minimal 1 kali jadi dari semua tahapan ini misalnya ini kegiatan 1 ya terus kita nemu lagi kegiatan 2 3 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 5 semua nilai yang berahlak itu yang ada 7 itu minimal muncul 1 kali jadi tidak boleh ada satupun nilai dari ketujuh nilai ini yang tidak muncul sama sekali gitu kalau berulang berulang boleh di kegiatan yang lain oke misalkan di kegiatan 2 saya nemu lagi nih dan di sini misalnya kompeten kompeten lagi boleh itu di kegiatan 2 ya tapi kalau misalnya kompeten muncul di kegiatan 1 sementara tahapan kegiatan saya cuma 5 maka tidak boleh paham ya mudah lah nah sekarang PR kalian adalah rencan yang agak beratnya adalah di menemukan isunya ini kenapa isu ini harus kalian validasi kepada atasan kalian atau mentor kalian yang agak cukup membuat kalian harus agak extra effort adalah ketika mentor kalian itu berbeda orangnya dengan atasan kalian paham gak misalnya kalian mentornya itu ada di kasubah umum sementara kamu itu posisi OJT nya ada di kasubah otl misalnya maka otomatis akan ada 2 orang eselon 4 yang harus kalian informasikan terkait rencana aktualisasi ini walaupun walaupun yang akan melakukan penilaian itu mentor bukan atasan kalian dimana kalian melakukan aktualisasi tapi mudah-mudahan kalian mentor ataupun atasan itu jadi satu gitu dan itu lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi nah nantinya ketika kalian menemukan ini isu yang diangkat berdasarkan pengematan kalian kalian harus konfirmasi kepada atasan atau kepada mentor pak ini bener gak isu yang ini terjadi di kantor apakah saya boleh jika memang terjadi apakah saya boleh mengangkat isu ini nah saya saran saya ketika kalian menawarkan suatu isu untuk diangkat kalian juga harus siap dengan rancangan kegiatannya jadi ketika apa mentor itu menanyakan apa yang akan kamu lakukan terhadap isu ini nah ini pak ada kegiatannya yang nanti akan saya lakukan kegiatan satu ini kegiatan dua ini kegiatan tiga ini kira-kira ini butuh bantuan di kegiatan ini saya kira-kira saya butuh bantuan siapa aja orangnya dibutuhkan biaya gak untuk apa untuk melakukan kegiatan ini dan lain-lain jadi gambaran lengkapnya si mentor itu tahu nih oh ya anak ini udah paham nih nah kalau misalkan di asesi maka kalian lanjut tapi kalau misalkan kalian nanti si mentor yang kurang setuju dan kalian bertanya izin pak apakah bapak punya apa punya arahan lain untuk mengangkat isu yang lain kalau bapaknya langsung mengarahkan enak tuh enak tuh tapi kalau misalkan bapaknya juga tidak mengarahkan lebih baik kalian konsultasi dengan senior senior kalian di kantor ya tanyakan pak kira-kira kakak atau emas atau mbak kira-kira ada gak yang bisa saya angkat untuk diangkat jadi isu rancangan aktualisasi nah kalau sudah ada arahan dari senior makanya kalian harus baik-baik sih sebenarnya ke senior karena kalian posisinya pegawai baru dan yang gak tahu apa-apa di kantor gitu nah kalau senior nanti mengarahkan bisa diangkat ini angkat ini nah kalian maju lagi ke mentor izin pak tadi kemarin sudah koordinasi dengan atau koordinasi dengan senior si mbak ini kata mbak ini kayaknya ada masalah ini mbak masalah ini pak menurut bapak gimana mengingat ada waktu juga ya ada batasan waktu untuk kalian menyelesaikan rancang aktualisasi mentor biasanya akan segera meng-approve atau menyetujui isu tersebut gitu karena ada batasan waktu juga seperti itu temen-temen untuk apa ya sharing pertama lah terkait rancangan aktualisasi ini jika emang ada nanti ada perkembangan nanti akan saya share lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih